hai oke ini adalah nokia 1209 Nokia jadul ya dan ini HPnya adalah waktu belum diperbaiki yaitu kapasitor ya yang letaknya ada di sini ini kapasitornya di sini sudah saya cabut dan ada dua kapasitor yang satu di sebelah sini nah begini posisinya sudah saya cabut semua jadi yaitu dua kapasitor sebelah di sini dan sini ya sini dan sini oke waktu sebelum disabut yaitu adalah nge-shot di angka dua strip di sini ya sekitar 20 waktu dites yaitu sebelum dicabut shotnya yaitu sekitar dua strip yaitu sekitar 20 ya sekarang sudah hilang shotnya namun setelah dicabut tetap belum bisa menyala yaitu kita panasi lagi di area sini ya ini adalah CPU atau kalau di HP sekarang Android yaitu IC power kita panasih sekitar 50 detik ya jangan sampai kelamaan baru bisa menyala jadi kesimpulannya adalah pertama shot di kapasitor yang sini dan sini dan yang kedua adalah di bagian cpu-nya atau kaki-kaki cpu-nya sudah rapuh kita panasih baru bisa menyala Hai dan sekarang sudah tidak menge-shot dan kalau diukur dengan alat ukur digital kita taruh di sebelah sini dioda sudah normal sekarang sampai angka satu nah tadinya nge-shot di 175 kurang lebih Hai ini adalah ground dan ground Hai ini angka netralnya kurang lebih 279 Hai ini kembali ke angka satu Hai Oke kita akan rakit kembali Hai jadi untuk Nokia Hai biasanya nge-shot di kapasitor Hai sekarang ini belum ada LCD jadi tidak bisa mengangkat Hai jangan coba Hai nyalakan Hai ini adalah power supply ini Hai ini hanya bergerak sedikit saja Hai 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 jadi tidak kuat ngangkat kalau dipasang LCD Hai baru ada perbedaannya Hai atau dengan menggunakan baterai yang aslinya akan coba menggunakan lcd apakah masih mau mengangkat tetap tidak mau mengangkat berarti harus menggunakan baterai kalau misalkan sebelah sini di chamber bagaimana hasil kalau hanya berketip saja oh menyala oke kuat menyala ya berarti menyalakan dengan power supply ini bagian minus dan bagian yang tengah harus digabungkan jadi bisa mengangkat kalau hanya taruh di bagian ground dan us tidak kuat oh begitu ternyata jadi sekarang sudah menyala dengan lancar oke ya dan rakit kembali tinggal apakah sinyalnya ada oke kita akan coba tinggal mengetes sinyalnya apakah sinyalnya josh kita pasang dulu sakrupnya dropoutnya kita coba masukkan sim kita masukkan sim menggunakan sim xl ini yang punya hape papak-papak suruh beli lagi tidak mau jadi kita service saja bagaimana sinyalnya oke suara josh wih mantap pulsa 7900 oke ini adalah tutorial cara service hape Nokia 1209 terima kasih sudah menonton jika kalian suka like and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh